Eh, anak keluarga dari FPI, semenjak Antum datang ke Makassar, keluarga anak menjadi bulan-bulanan akibat dakwadaw Antum. Sampai mereka mati. Ingat, Antum cuma sendiri ditahan. Anak sudah kakak saya, sudah meninggal. Sudah beberapa orang. Karena itu pemahaman saudara. Bukan pemahaman saya, itu akibat taklim Antum. Sidang kasus Munarman, kalau diikuti semakin lama, semakin menyeramkan. Di sana mulai kebongkar satu persatu bagaimana peran Munarman dalam banyak aksi terorisme di negeri ini. Munarman memang bukan eksekutor langsung dalam setiap aksi terorisme dan disitulah pintarnya dia. Munarman adalah penggerak, otak, dan seorang inspirator dari gerakan teroris di Indonesia. Pada tahun 2015, Munarman datang ke acara pembayatan ISIS di Makassar, di Sulawesi Selatan, juga di Sumatera Utara. Dia bersama beberapa orang terbukti mengumpulkan banyak masa dan melakukan bayat masal terhadap organisasi kejam yang dilarang di seluruh dunia itu. Dan dari acara pembayatan itulah, gerakan-gerakan teror di negeri ini mulai terjadi. Bom-bom bunuh diri meledak, menyasar gereja, dan pusat keramaian dengan mengatasnamakan agama. Jadi bisa dibilang ya, Munarman inilah aktor intelektual yang paling berbahaya. Dia pintar dan licin dan memanfaatkan pengetahuannya di bidang hukum untuk berkuasa di negeri dengan kekerasan. Ketika nama FPI yang sedang berkibar dengan banyak melakukan kekerasan, Munarman mendekati Rizik Sihab dan langsung masuk ke sirkel utamanya. Rizik pada saat itu memang membutuhkan seorang pemikir yang punya jaringan luas ke luar negeri untuk menaikkan namanya juga ormasnya. Dan Munarman lah orang yang tepat. Munarman ini beda, pergaulannya luas, beda banget dengan orang-orang sekitar Rizik yang masih main lokalan. Ingat dulu ada orang bule datang ke rumah Munarman dan dicurigai sebagai intelijen dari Jerman. Begitulah jaringan internasional Munarman yang luar biasa bahayanya. Munarman ingin membentuk FPI seperti ISIS dengan membangun jaringan internasional. Dengan adanya jaringan internasional inilah, maka diharapkan funding besar akan datang untuk melakukan gerakan-gerakan besar. Munarman sendiri dengan liciknya menjadikan Rizik Sihab sebagai simbol, objek yang dia jual ke luar negeri seperti halnya al-Bahdadi di ISIS. Rizik sebagai simbol ini memang penting sekali buat Munarman sebagai pengikat ormas-ormas radikal yang berbaju Islam supaya mereka menjadi satu dan Rizik sebagai pusatnya. Dan gerakan penyatuan ini mereka pamerkan saat aksi 2.1.2 dan 4.11. Munarman juga membentuk laskar di dalam tubuh FPI yang berfungsi sebagai tentara dengan pelatihan-pelatihan militer. Ingat, 6 orang FPI yang mati saat melindungi Rizik di kilometer 50? Mereka juga adalah bagian dari laskar binaan. Ketika Rizik ditahan oleh aparat, laskar-laskar ini juga yang ingin membuat kerusuhan dengan meledakan bom besar yang dinamakan Mother of Satan. Kelompok teroris yang berasal dari laskar FPI ini punya rencana mengumpulkan massa di depan gedung sidang Rizik dan akan meledakan bom di tengah-tengah mereka supaya nanti muncul banyak korban. Dan pastinya ketika korban jiwa jatuh, yang akan disalahkan adalah polisi dan diframing sebagai dendam aparat kepada FPI. Laskar FPI ini tergabung dalam jaringan condet dan sudah ditangkap semua oleh Densus 88. Tujuan akhir mereka tentu ingin membenturkan aparat dengan rakyat sipil lewat baju agama. Dengan begitu canggihnya Munarman membangun jaringan dan lihainya dia dalam mengamankan dirinya, maka memang sudah sangat pantas Munarman ditangkap oleh kepolisian. Karena kalau dia masih di luar, Munarman sangat bisa melakukan banyak hal supaya negeri ini rusuh terus. Dan dengan tertangkapnya Munarman, maka jaringan sel teroris di dalam negeri bisa putus hubungan dengan pendananya di luar. Kepolisian sudah melakukan hal yang benar dengan menangkap Munarman dan Rizik Sihab. Yang saya khawatirkan sebenarnya adalah di posisi hakim. Apakah hakim sepakat dengan semua fakta dan data kalau Munarman itulah penggerak dan inspirator teroris di Indonesia? Karena kalau hakim gak sepakat berdasarkan perspektif mereka, maka Munarman bisa saja dihukum ringan ataupun malah bebas. Kalau Munarman bebas karena keputusan hakim sebelum tahun 2024, maka situasi keamanan di negeri kita ini bakalan terancam. Ajang Pilpres ini adalah ajang pesta demokrasi sekaligus ajang di mana fanatisme pemilih akan semakin menguat. Politik identitas juga akan dimainkan. Apalagi Pilpres 2024 ini situasinya sedang kosong. Dalam artian gak ada yang namanya incumbent. Situasi kosong ini bisa dimanfaatkan untuk meruncingkan perbedaan dengan memainkan fanatisme dan militansi pemilih. Dan sangat mungkin jaringan Munarman dan Rijik Sihab memanfaatkan dan memainkan situasi ini supaya timbul gesekan-gesekan di akar rumput. Dan sangat mungkin juga ada bom menyala di tengah kerumunan ketika Pilpres sehingga jatuh banyak korban dan mengakibatkan goncangan ekonomi karena investor asing akhirnya takut dan membatalkan investasinya. Tertangkapnya Munarman dan Rijik Sihab sudah membuktikan kalau negeri ini sekarang dalam kondisi yang aman dan tentram. Sudah jarang sekali ceramah-ceramah yang membenturkan yang dilakukan dengan penuh emosi dan juga penuh propaganda. Perspektif inilah seharusnya yang bisa diambil oleh majelis hakim yang mulia dalam mengambil keputusan sehingga hukuman Munarman seharusnya itu sangat berat. Kalau perlu dijatuhi hukuman mati sekalian. Cejak Munarman gak bisa dibantah bahkan oleh mantan anggota Laskarnya sendiri yang akhirnya mengakui kalau dia dan keluarganya menjadi teroris karena terinspirasi dari Munarman. Nah sekarang yang kita lihat apakah hakim bisa mengambil keputusan berat seperti itu? Atau malah menjatuhkan hukuman ringan kepada otak dari segala kejahatan ini? Kita tunggu episode selanjutnya di Sidang Munarman sambil seluput secangkir kopi. Gaspol! 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 Terima kasih.